Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih Dan terima kasih Untuk sahabat saya yang Sampai malam hari ini Di menit 2 dari pukul 7 malam Masih simak ya Dan tentunya tadi juga sudah saya sampaikan Bahwasannya Malam hari ini nanti ada tema Yang berbeda Yang akan saya Obrolkan disini Obrolan santan Sudah adir di studio Ada 3 cowok Kalau yang kemarin Seingat saya di minggu yang lalu Cewek-cewek sekarang ganti cowok-cowok Nah ini berarti sama-sama ganteng Baik langsung saja Untuk sahabat seramadun Yang sudah ada di studio Saya sampa satu persatu Yang pertama ini adalah Mas Rizky Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam Mas Rizky Terima kasih Selamat malam juga Gimana kabarnya? Alhamdulillah Jangan lupa lah Mas aja deh Iya Mas Jadi kita dipanggil Mas Malah lebih cepat Apa namanya Menyesuaikan Katanya zaman now Begitu kan Benar Ya terima kasih Mas Rizky Untuk sudah ada disini Dan nampaknya juga saya Sama Kang Joseph Memberikan Minta waktu Untuk hadir disini Wah luar biasa Perlu perjuangan nih Mas Rizky Karena memang bisnisnya Olen ini Kayaknya Wah luar biasa Terima kasih Sudah hadir Ya untuk yang kedua Ini ada Mas Aldo Selamat malam Mas Aldo Selamat malam ya Gimana Oh opak lagi Oh ya maaf Mas Selamat malam Mas Iya Mas Aldo Ini Ini sahabat-sahabat Tentu saja ini Tidak main-main Dia seorang pengusaha muda Ya Juga sebagai pengrajin juga Ini Kita ya Datangkan jauh-jauh Dari Ngawi Ya Tentunya Sahabat-sahabat Nanti bisa sharing disini Terkait dengan Apa tema malam hari ini Ya tentunya kembali Ke yang lagi Ngetrend saat ini Bisnis online Kan begitu Oke terima kasih Mas Aldo Untuk sementara Perkenalan ini Dan satunya lagi Ada Mas Rendra Selamat malam Mas Rendra Selamat malam Mas Ini juga dari Ngawi ya Mas Rendra Siap Siap Waduh Ini terima kasih Sudah ada disini Dan sudah Apa namanya Mau Menyempatkan waktu Untuk berbagi ilmu Tentunya begitu Untuk mendengar semuanya Kalau boleh tahu Untuk kegiatan Mas Rendra Apa ini Aktifitasnya Setiap dari Selain Melolong Mensep Kebetulan Ada di Penerbitan Oh penerbitan Buku Sebuah buku Waduh Mantap Terima kasih Untuk membuka Perkenalan kita Dan malam hari ini Sambas Ramadun Temanya Sangat Viral Kalau boleh saya bilang Begitu Karena Kita ingin Membangun Satu ekosistem Bisnis Digital Bersama Komunitas Apa namanya Komunitas Bukalapak Ya Karena Di Bukalapak Ini salah satu Marketplace Atau dikatakan Seperti itu Yang sudah Tidak asing Buat Orang-orang Atau yang Jual beli Atau mungkin Yang punya usaha Atau Apa namanya Punya produk Ya Punya produk Disitu Dan tentunya Berkisaran Di Seputaran Jualan Online Baik Langsung saja Untuk Mas Rizky Yang saya tanyakan Gambaran Umum Saja Sebenarnya Apa sih Yang saya sebut Tadi Marketplace Marketplace Istilahnya Kalau bahasa Inggris Bisa Dikatakan Artinya Seperti apa Pengertian Dari marketplace Itu sendiri Silahkan Terima kasih Mas Menurut Imat Saya Marketplace Itu sendiri Merupakan Pasar Digital Di masa Gini Di jaman Now Di jaman Millenial Seperti itu Itu Sebagai Wadah Untuk Jual Beli Online Yang Menggabungkan Antara Penjual Dan Pembeli Dan Marketplace Tersebut Sebagai Perantara Oh Begitu Jadi Semacam Tempatnya Marketplace Pasarnya Pasarnya Sudah Ini Namakan Marketplace Itu Sahabat Sermandun Sudah Kita Cuplik Marketplace Ini Sebagai Kalau kita Setarakan Dengan Yang ada Di konvensional Ini Seperti Pasar Jadi Pasar Itu Penyedia Dari Barang Barang Apapun Cuman Bedanya Menggunakan IT Dengan Kita Langsung Beli Secara Tune Terus Mekanismenya Bagaimana Ini Kalau Secara Gambaran Umum Saja Dari Proses Jual Beli Yang ada Di Marketplace Itu Untuk Pembagi Keuntungan Antara Penjual Dengan Si Induk Pasarnya Marketplace Bagaimana Secara Gambaran Secara Ringkes Saja Sebelum Masuk Ke Intinya Marketplace Sendiri Itu Sebagai Pihak Ketiga Sebagai Pemedia Wadah Atau Sebagai Pasar Nanti Disitu Ada Penjual Penjual Itu Nanti Membuat Akun Disitu Dan Mereka Memiliki Produk Produk Sendiri Jadi Yang Memiliki Produk Itu Bukan Marketplace Mas Hidu Penjual Penjual Yang ada Di Daerah Seluruh Indonesia Seperti Itu Jadi Marketplace Itu Menyediakan Untuk Istilahnya Kalau Konvensional Tokonya Ada Los Kiosk Kiosk Tengah Tengah Kalau Boleh Tau Di Apa Namanya Di Marketplace Ini Sebenarnya Ada Berapa Macem Yang Yang Dinamakan Marketplace Itu Sendiri Di Indonesia Secara Umum Saja Marketplace Situ Ada Kalau Di Indonesia Sendiri Itu Yang Besar Aja Mas Seperti Tokopedia Bukalapak Shopee Terus Kemudian Lazada Terus Blibli Ya Seperti Itu Mas Itu Ada Perbedaan Enggak Diantara Penyedia Itu Apa Penyedia Tempat Untuk Para Produsen Ada Persamaan Dan Ada Perbedaan Ada Sisi Kekurangan Dan Kelebihan Mas Tapi Selama Ini Yang Yang Dikuti Mas Rizky Sendiri Terkaitannya Dengan Bukalapak Itu Sendiri Tidak Mengalami Kesulitankah Tidak Ada Kendala Mas Malah Justru Peningkatan Ya Alhamdulillah Meningkat Mas Oke Terima kasih Kemudian Kelebihan Sekarang Kelebihan Dan Kekurangan Dari Sistem Apa Namanya Mengikuti Jualan Online Dengan Yang Seperti Di Pasar Pasar Sekarang Atau Toko Memiliki Usaha Toko Seperti Itu Apa Yang Bisa Disi Gambar Kelebihannya Ya Kita Kalau Di Bukalapak Itu Bisa Perjualan Di Rumah Cukup Di Rumah Ya Dengan Menggunakan Handphone Tidak Perlu Kita Keluar Banyak Modal Untuk Membuat Toko Kita Bisa Buat Toko Disitu Gratis Mengupload Produknya Gratis Disitu Mungkin Ada Biaya Untuk Iklan Seperti Itu Terus Kalau Kekurangannya Mungkin Disitu Kita Bukan Punya Kita Sendiri Punya Marketplace Bukalapak Jadi Brandingnya Yang Besar Bukalapak Kekurangannya Kalau Berjualan Di Offline Mungkin Di Offline Perlu Banyak Modal Yang Besar Membuat Icin Dan Sebagainya Seperti Itu Terus Ini Kembali Ke Pajak Ini Mumpung Ini Saya Langsung Ingat Ini Apakah Juga Masing-masing Bukalapak Ini Eh Apa Namanya Peserta Dari Anggota Dari Bukalapak Itu Juga Dikenakan Pajak Ya Selama Ini Kita Tidak Pernah Kena Pajak Gimana Kena Pajak Atau Gimana Belum Tahu Kalau Sementara Seperti Saat Ini Belum Kita Belum Terkena Pajak Tapi Mungkin Kalau Seperti Iklan Kita Dikenakan Biaya Oh Itu Biaya Tapi Juga Termasuk Pajak Di Sana Dikenakan Enggak Enggak Biaya Iklan Atau Kita Membuat Akun Apa Itu Batgetoko Yang Premium Basic Atau Premium Profesional Seperti Itu Ada Biayanya Lebih Saya Dengar Dengar Beberapa Waktu Yang Lalu Memang Saya Pernah Dengar Akan Dikenakan Pajak Juga Kalau Biasalah Itu Memang Kalau Pemerintah Sendiri Ingin Masuk Di Dalam Paling Tidak Nanti Ada Pemasukan Negara Juga Di Luar Tidak Setuju Kira Tidak Tidak Setuju Tidak Setuju Kalau Dikenakan Ini Mestinya Dari Marketplace Sendiri Setiap Ada Pengumuman Atau Mungkin Kebijakan Pemerintah Yang Harus Didukung Pelapak Ini Ini Akan Muncul Di Sana Secara Secara Keseluruhan Atau Ada Pertemuan Khusus Semacam Komunitas Itu Kumpul Atau Sharing Di Media Sosial Cukup Itu Ada Komunitasnya Komunitas offline Terbentuk Juga Ada Grup Banya Yang Untuk Menyatukan Koordinasi Berbagi ilmu Sharing Sesama Pelapak Seperti itu Ini Untuk Sementara Dari Jenis Jenis Produk Apa Yang Yang Sudah Sudah Terwujud Ini Produk Kalau Di Madin Ya Kita Sebagian Ada Produk UMKM UMKM Ya Oke Baik Baik Terima kasih Untuk Sementara Itu Dulu Untuk Mas Rizky Saya Beralih Langsung Ini Kepada Pengusaha Muda Ini Ya Selamat Mas Naldu Selamat Mas Saya Benar-benar Ini Selamat Selamat Kalau Boleh Saya Gambarkan Sedikit Mas Naldu Itu Body Language Lumayan Sedang Begitu Kemudian Rambutnya Agak Sedikit Yang No Yang Jaman Jaman Now Ini Saya Promosikan Ini Ini Naldu Ini Terima Kasih Mas Naldu Ini Sebagai Apa Yang Saya Tanyakan Mas Naldu Sendiri Mengenal Apa Namanya Usaha Online Itu Dari Siapa Dulu Dulu Awalnya Itu Saya Baru Pertama Masuk Kuliah Tahun 2016 Nah Disitu Ada Diwajibkan Untuk Mengikuti Seminar Saya Tidak Tau Pak Penasaran Sama Online Sob Gimana Rasa Penasaran Gimana Sampai Ikuti Aku Pikir Menarik Untuk Masa Depan Kelihatan Perfect Bagus Terus Aku Coba Ikut Pak Pertama Kali Saya Gabung Di Bukalapak Pertama Kali Upload Ya Foto Kodoknya Sih Kan Belum Paham Apa Pokoknya Fotonya Asal Nah Ternyata Sekali Upload Langsung Ada Penjualan Pertama Kali Dari Kota Mana Atau Dari Dalam Dalam Kota Sendiri Dari Kan Dulu Aku Dari Dapatnya Komunitas Pertama Ikut Madiun Terus Yang Pesan Langsung Di Hubung Dari Kota Madiun Di Konfirmasi Kalau Tau Kamu Dapatkan Pesanan Ini Saya Kan Gak Percaya Pak Gak Percaya Pak Masa Iya Sudah Terdeng Gitu Terdeng Pesannya Itu Orang Bali Padahal Kalau Kita Hitung Di Pulau Bali Jago Hanya Ukir Terus Lanjut Dari Situ Saya Mulai Berpikir Kalau Toko Online Untuk Masa Depan Prospek Makanya Saya Langsung Ikut Ikut Ngikutin Terus Perkembangannya Terus Masuk Di Dalam Komunitas Itu Sendiri Nah Ini Kalau Boleh Tahu Mas Naldo Untuk Pertemuan Dari Komunitas Ini Dilaksanakan Apakah Setiap Mingguan Bulanan Atau Bagaimana Biasanya Tiap Bulan Minimal Itu Tiap Bulan Biasanya Kalau Lagi Ada Materi Materi Baru Itu Dua Minggu Sekali Dua Minggu Sekali Melalui Share Whatsapp Dulu Kita Ketemu Dimana Apakah Keliling Atau Di Satu Basecamp Biasanya Keliling Kalau Ada Teman Yang Punya Toko Atau Cafe Itu Kan Biasanya Lebih Baik Dipakai Disitu Daripada Ke Orang Lain Gitu Saling Anggota Komunitas Ini Bisa Memanfaatkan Seperti Itu Biar Tidak Jenuh Sekalian Repressing Apalagi Anak Muda Sekarang Kalau Tidak Repressing Kurang Kurang Ya Mas Terus Untuk Perkembangannya Dari Tahun Berapa 2016 Menekuni Berarti Sekarang Sudah Dua Tahun Jadi Dari Perkembangan Itu Apakah Mas Naldo Ini Ada Pasti Ada Cerita Kan Cerita Suka Dan Duganya Selama Menjalani Apa Namanya Jualan Online Itu Bagaimana Nah Untuk Pertama Kali Dapat Erdan Saya Tidak Paham Tentang Packing Barangnya Sampai Sana Pecah Masya Allah Terus Akhirnya Untuk Kebijakan Kan Akhirnya Saya Mulai Belajar Pak 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 Kurang Rapi Terus Saya Buat Barangnya Minta Kembalikan Saya Terus Saya Ganti Baru Terus Untuk Pengepakanya Apakah Ada Pelajaran Khusus Atau Ada Setiap Pertemuan Pasti akan Mempelajari Step by step Untuk Perbaiki Servisnya Perbaiki Packingnya Juga Waduknya Juga Dari Sisi Pengambilan Gambarnya Sisi Foto Itu Urusannya PIK Terus Untuk Omset Sekarang Kembali Sedikit Membuka Biar Ini Memotivasi Sahabat-sahabat Kita Yang Mungkin Saat Ini Mendengarkan Untuk Obrolan Kita Kaitannya Omset Ini Dari Awal Sampai Dua Tahun Ini Kira-kira Mungkin Mas Naldu Punya Apa Ya Semacam Agenda Agenda Dari Sisi Bulan Kadang Bulan Yang 1 Sampai 12 Januari Sampai Desember Ini Raminya Dimana Ini Sudah Sudah Diketahui Enggak Mas Naldu Iya Iya Pak Yang Paling Rame Itu Waktu Akhir Tahun Oh Di Desember Menjelang Desember Soalnya Itu Biasanya Menjelang Hari Natal Produk Yang Menyentuh Mengenai Natal Itu Biasanya Paling Keras Lagu Paling Keras Kalau Hari Hari Yang Lain Seperti Lebaran Yang Lebaran Itu Yang Paling Rame Tempat Aqua Wadah Tisu Tapi Dari Kayu Berarti Mas Analdo Berarti Bisa Harus Menyesuaikan Pangsa Pasarnya Pada Saat Dengan Aval Timing Bukalapak Terus Ada Biaya Enggak Disitu Kalau Ikut Komunitas Kalau Ikut Komunitas Yang Penting Kita Punya Produk Yang Penting Kita Mau Berbagi Berbagi Gak Punya Produk Bisa Ikut Yang Penting Pelapak Sendiri Mas Rizky Kalau Boleh Tahu Ini Jadi Tidak Harus Mempunyai Produk Ya Untuk Mas Di Dalam Anggota Bukalapak Ini Benar Oh Saya Kira Harus Punya Produk Nah Ini Saya Berserah Madin Jangan Jangan Punya Pandakan Waduh Saya Tidak Punya Produk Apa Bisa Seperti Itu Jadi